Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Dikutip dari viva.co.id David Da Silva puji kualitas Stefano Beltram di Persib Bandung Stefano Beltram, mantan bintang Juventus, telah membuktikan dirinya sebagai tambahan berharga untuk Persib Bandung di BRI Liga 1 musim 2023-2024 Meskipun awalnya disambut dengan skeptisisme, pemain berusia 31 tahun ini telah menjadi kekuatan pendorong di lapangan tengah Maung Bandung Beltram yang bergabung dengan Persib selama jendela transfer tengah musim membawa pengalaman berharga dari debut seri A dan permainan terakhirnya di Liga Portugal Namun tantangan menanti saat dia bergabung dengan tim mengingat dia tidak memiliki waktu bermain kompetitif di paruh pertama musim Levi Madinda yang sudah ada di lini tengah dan kondisi fisik Beltram yang kurang bugar menambah kerumitan pada awal masa jabatannya Namun pelatih Bojan Hodak dari Kroasia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan pada kemampuan Beltram untuk menyesuaikan diri dengan strategi tim Setelah jeda kompetisi di Januari 2024, Beltram muncul dengan kondisi fisik yang ditingkatkan dan integritas yang mulus dengan rekan satu timnya Bermain di posisi gelandang serang dalam formasi 4-2-3-1 Hodak Beltram telah memberikan dimensi baru pada serangan Persib dengan umpan progresif yang cerdik dan penempatan posisi yang strategis Dengan 4 gol dalam 9 pertandingan Beltram telah membentuk sinergi yang kuat dengan Ciro Alves dan Davida Silva menjadi penyedia sekaligus penyelesai serangan Komentar Davida Silva menegaskan pentingnya Beltram Ini adalah musim pertama Beltram di sini Kami berusaha membantunya sebaik mungkin dan dia telah berkembang yang merupakan hal terpenting Dia menambahkan saya berharap dia akan terus memberikan performa terbaiknya di setiap pertandingan dan membantu Persib mencapai tujuan kami Dengan kinerja yang terus meningkat Beltram telah mengubah keraguan menjadi pujian menunjukkan bahwa dia adalah aset yang tidak ternilai lagi bagi Persib Bandung Siaran Kata Kita Radio Kata Kita Radio Kata Kita Terima kasih telah menonton!